Mobil ini diproduksi oleh PT Pindad, sebuah perusahaan yang telah berpengalaman dalam industri pertahanan dan manufaktur kendaraan. Desain awal, proses produksi Maung Garuda dimulai dari tahap desain. Tim insinyur dan desainer PT Pindad merancang mobil ini dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik pengguna Indonesia. Dengan menggunakan teknologi terkini, berbagai aspek mulai dari ergonomi, performa, hingga efisiensi bahan bakar diperhatikan secara detail untuk memastikan bahwa mobil tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat. PEMBUATAN BODI Setelah desain disetujui, tahap berikutnya adalah pembuatan bodi. Proses ini melibatkan pemotongan, pembentukan, dan perakitan berbagai komponen mobil. PT Pindad memanfaatkan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kekuatan dan daya tahan mobil. Selain itu, pembuatan bodi melibatkan berbagai tenaga kerja terampil lokal yang merupakan upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia Indonesia. MANUFAKTUR DAN PERAKITAN Setelah bodi mobil selesai, tahap manufaktur dan perakitan pun dilakukan. Di sini, semua komponen mobil seperti mesin, transmisi, dan sistem kelistrikan dipasang secara teliti. PT Pindad menjalankan proses ini dengan standar kualitas yang tinggi, menjaga agar setiap unit mobil yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Keberadaan Maung Garuda sebagai kendaraan resmi, khususnya bagi pemimpin negara, menunjukkan kepercayaan terhadap produk dalam negeri. Hal ini menjadi langkah besar bagi industri otomotif Indonesia untuk bersaing di pasar global. Semangat memiliki mobil nasional dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Memiliki mobil nasional seperti Maung Garuda mewakili semangat nasionalisme yang kuat dan kebanggaan sebagai bangsa. Mobil ini tidak hanya menjadi simbol modernisasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menciptakan produk berkualitas tinggi. Dukungan terhadap produk dalam negeri mendorong konsumsi lokal, yang secara langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, pengembangan industri otomotif nasional dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain itu, dengan meningkatnya industri otomotif... Sebelumnya, Direktur PT.Len, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa PT.Len sebagai induk holding industri pertahanan, sangat mendukung produksi dan pengembangan mobil Maung oleh Pindad. PT.Len memberikan masukan dan kebijakan strategis untuk mengembangkan mobil Maung dan turunannya. Saat ini, sekitar 60 hingga 70 persen komponen mobil Maung sudah menggunakan produksi dalam negeri. Sekian, memang timpawan dari Bapak Presiden kita kemarin, kita bisa menjadikan ini adalah kendarangan mobil kebanggaan nasional. Sudah ada banyak komunikasi, kita sudah berkomunikasi sangat intens juga dengan para kebanggaan, dan kita sekarang sudah mengumpulkan demand dan juga spesifikasi teknis yang diinginkan kepada kebanggaan. Pertanyaan, apa yang diterapkan di Maung? Maung teknologinya adalah teknologi otomotif, teknologi mobil yang sangat lepan sekali sekali. Pertanyaan saat ini, seperti yang mereka sudah tahu, bahwa mobil sekarang cukup fuel computerized, di kisahun, maung juga sudah merupakan fuel computerized kendaraan. Ada peran-peran di situ? Pertanyaan saya mau, ya? Pertanyaan kami di LEM sendiri untuk elektronikanya, kami sedang berubah untuk meningkatkan kemampuan elektronika dari kendaraan. Sementara itu, diketahui bahwa selain akan memproduksi mobil untuk Menteri, PT Pindad juga telah menyelesaikan pesanan mobil ekran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!